Intro Halo maketir semua Sampai bertemu lagi kita di acara Marketing Stengout 2020 More Kreatif, More Productive bersama saya Ramadhan Tio Janato atau juga bisa disebut sebagai Atau biasa dipanggil dengan Ardan Saya Managing Editor di MarketPiece Saat ini saya akan predaks sebagai moderator Untuk sesi pagi hari ini Di sesi pukul setengah 11 sampai jam 12 jam Satu tema yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah Customer Retention Press Course Proven Tools and Case Study to Retain and Love Your Customers Mungkin banyak teman-teman yang disini merasa Kalau di era seperti ini Customer Retention merupakan salah satu Hal yang utama dan juga penting Namun tantangannya adalah kita sekarang menghadapi Situasinya sangat berbeda Yang tidak banyak orang bisa mempredaksinya Apalagi pada awal tahun kemarin mungkin Ada beberapa seragam strategi yang sudah Akan diimplementasikan namun karena Ada pandemi COVID-19 ini semua strategi Harus berubah terlebih untuk beberapa Customer Retention masih banyak Beberapa aktivitas second-offer transaction Seperti kita tertanggung mau Namun karena sekarang situasinya tidak memungkinkan Banyak pusat perbelanjaan yang membatasi Ruang gerak masyarakat juga Jadi tentunya banyak brand yang harus Berfikir ulang bagaimana dengan strategi Customer Retention mereka Nah untuk kita membahas sesi kita kali ini Ini sudah kedatangan satu narasumber Yang akan berbagi insight terkait dengan Bagaimana brand bisa menggunakan customer retention Lebih bagaimana cara-caranya yang tepat Untuk di situasi seperti ini Nah sebelum kita mengajak narasumber kita Atau bergabung yuk kita simak dulu video profile dia Silahkan Jiwa kewirausahaan sudah mendarah daging pada pria ini Sebagai pendiri dan managing director Tada Ia tak lelah berinovasi secara kreatif Sebelumnya ia mendirikan startup gift card Yang juga meraih kesuksesan besar Di tangannya Tada maupun gift card Menjadi dua startup dengan perkembangan yang sangat pesat Inilah Antonio Staufan, founder and managing director Tada Halo, selamat pagi Mas Staufan Halo Mas, apa kabar? Gimana Mas? Sehat ya? Kita ketemu lagi nih Dulu sempat main nih ke Tante Retada nih aku Kapan-kapan main lagi Mas? Kalau udah beres muanya Iya, segera dibes kita bakal main lagi Mas Staufan, sebelum kita ngobrol-ngobrol Mulai bahas presentasi Mas Staufan Mau tanya sedikit nih Mas Buat kita memulai sesi diskusi kita nih Kalau di situasi seperti ini Apa sih Mas yang paling berubah Terkait dengan strategi customer retention Khususnya di situasi seperti sekarang Kita lihat banyak pusat perbelanjaan Membatasi area-nya juga Kemudian juga beberapa brand Mengalihkan, melakukan pivot juga Kalau seperti ini, kayak gimana sih Mas? Secara garis besar ya dulu deh Sebelum nanti Mas Staufan detailkan di presentasi Boleh Mas, jadi yang kita realize saat ini adalah Yang namanya customer data Dan knowing your customer itu sangat penting Mas Kenapa? Karena kalau dulu kita mau dapetin new revenue Atau mau dapetin new customer Tinggal buka tempat aja Tinggal buka otot di mall misalnya Kalau sekarang kita mau buka Berapa banyak kuna otot, nggak ngefek Karena orang ngefek otot tersebut juga Jadi, this corona thing adalah Sebenernya they equalize the playing field Kita mau, kalau kita F&B misalnya Kita mau F&B yang punya 10 outlet Outletnya mewah Sama F&B yang cuma 1 outlet Outletnya di rumah Itu sama aja Mas Karena semua orang ordernya via gadget Jadi yang matter adalah Bukannya seberapa bagus outlet kita Tapi seberapa banyak customer database kita Yang kita bisa engage Seberapa banyak customer kita Yang kita bisa engage Itu lebih matter disini Oke, berarti ini secara guys Sement kita ya Iya, iya, iya Oke, Mas Ovan Bisa langsung aja di-share presentasinya Silahkan Mas Boleh? Saya udah share di screen Bisa kelihatan Mas? Iya, kelihatan Oke Jadi, teman-teman semua Ini kita sebutnya customer retention crash course Kenapa crash course? Karena Biasanya kita deliver course ini Dalam waktu 1 hari setengah Dalam waktu 12 jam 8 jam tanpa 4 jam Jadi ini kita padatin semua Supaya bisa beres tanpa 1 jam Jadi kalau dirasa agak cepat Atau agak membingungkan Mohon maaf Karena memang ini Kita padatin banget Sebutnya crash course Begitu ya Jadi kita mulai aja langsung Ini ada email saya juga disini Kalau mau yang email saya Kalau mau nanya Jika bisa di Q&A disana nanti Jadi Mau ngasih konteks sedikit nih Tadi Mas Rama udah sempat bahas Mengenai TADA Jadi mau ngasih konteks sedikit Apa itu TADA? TADA adalah sebuah End-to-end customer retention platform Jadi kita bantu brand Itu untuk capture customer information Doing that promotional engine Customer data Sampai customer datanya Dan Komunikasi Personalized communication Jadi kita gak send mass message Tapi lebih very personalized message This is what TADA is I'm gonna go really fast Kita di Indonesia sudah 7 tahun Kita ada sekitar 600 brand Itu mulai dari F&B Fashion Consumer goods Banking Insurance Dan lain-lain Tapi fokusnya satu Fokusnya adalah membantu brand Untuk bisa retain customer mereka Dengan lebih baik Nah Saya mau mulai Cerita saya dengan Share Dengan quote ini Dari Harvard Business Review Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah Supaya saya kelihatan lebih pintar Dan lebih kredibel Mengquote sesuatu dari Harvard Jadi Harvard bilang Kalau Kita sebagai bisnis Customer retention kita Naik 5% Maka profit kita Akan naik 25 Sampai 95% Angkanya cukup Wah Dan cukup signifikan Bayangkan kalau customer retention Naik 5% aja Profitnya naik 25 Sampai 95% Nah Apa yang akan kita cover hari ini Itu ada 3 bagian besar Yang pertama adalah Tools dan case study Untuk customer retention Ini ada Dibagi 3 bagian lagi Yang pertama adalah Yang paling popular Disebutnya loyalty program Di loyalty program Itu ada Stamps Ada points Ada autopilot Nanti kita jelasin atas satu Lalu masuk ke yang namanya Subscription program Setelah itu Kita masuk ke Advocacy program Advocacy pun ada 2 Ada referral Ada virtual franchise scheme Nah Yang setelah itu Kita masuk ke Apa sih sebagai bisnis Yang perlu kita measure ROI nya apa Return on investment nya apa KPI nya apa Gimana cara kita segmentize Customer kita Based on their behavior Nah setelah customer kita Dissegmentize Kita Lihat Gimana caranya Kita bisa communicate The right message To the right customer Supaya mereka lebih Envy Sehingga brand kita Jadi message kita Ada yang sebagai spam Jadi kita mulai dari segi tools Case study Masuk ke measurement Atau KPI Angkanya berapa Setelah itu masuk ke Komunikasi Nah Yang namanya retention Itu ada framework nya teman-teman Jadi yang pertama Kalau kita lihat disini Kita mulai dari capturing Customer information Gimana caranya kita bisa Ngedapetin customer information nya Setelah itu kita segmentize Customer mana Yang seperti apa Yang perlu Di treat seperti apa Setelah itu Kita masuk ke yang namanya Engagement Setelah di engage Customer nya mau kita lock Jadi kalau bahasa sehari-harinya Engagement itu pacaran Lock itu Merit Menikah Dan setelah itu Kita masuk ke yang namanya Advocate Gimana caranya supaya Customer bisa Advokasi mengenai brand kita Koar-koar di luar sana Mengenai sesuatu yang positif Di brand kita Dari advocate Mulai lagi Muter lagi semua Nah Untuk Untuk sharing ini Saya akan mulai dari Tengah Jadi kita gak akan mulai Dari ujung pinggir Atau ujung kanan Kita mulai dari tengah Itu mulai dari engage Gimana caranya sih Kita mulai engage Dari sini engage Pindah ke lock Pindah ke advocate Pindah ke capture Pindah ke secondize Jadi itu flow nya hari ini Yang pertama Kenapa sih kita harus invest Di loyalty program Tadi saya udah bahas Sebentar mengenai Customer retention 5% naik Profit naik 25-95% Tapi Ada lagi teman-teman Ada yang disebutnya Cost of loss customer Kalau customer kita pergi Itu costnya apa sih Buat bisnis kita Yang pertama Yang paling obvious Adalah Pasti lost sales Sama revenue Pasti hilang Yang kedua Yang lebih obvious lagi Adalah High new customer acquisition cost Kenapa Karena keep on acquiring New customer Itu very very expensive Lebih mahal acquiring New customer Daripada retaining Existing customer Nah Yang ketiga Sama yang keempat Ini yang teman-teman Perlu pay attention More than the other two Yang pertama Adalah apa Negative word of mouth Jadi customer yang gak happy Itu mereka akan tell Between 9-15 people About their experience Apalagi kita Orang Indonesia Lebih bawah lagi Jadi 15 orang Itu bisa lebih sedikit Yang kedua Adalah Ini yang mungkin Banyak pebisnis gak suka Apalagi terutama Pebisnis yang kiasu Yang gak mau kalah Pada saat customer kita pergi Mereka sebagai kebutuhan Harus disatisfy Misalnya kalau saya lapar Saya kan harus makan Kalau saya gak pergi Ke restorannya teman-teman Saya akan pergi Ke restorannya Kompetitor Kalau saya lagi mau makan mie Kalau saya gak pergi Ke masakan mie yang ini Saya akan pergi ke masakan mie yang ini So be careful When you lost your customer Mereka gak Cuman pergi aja Tapi mereka bisa nyebarin Kabar jelek Mengenai brand teman-teman Yang kedua adalah Mereka akan pindah ke kompetitor Kompetitor jadi lebih powerful Ujung-ujungnya kita Jadi lebih terjepit So this is the cost Of lost customer Ada study from Bain Yang menetisnya adalah Study ini keluar di bulan Juli 2009 Kenapa tahun itu penting Kalau teman-teman ingat Tahun 2008 Itu ada yang namanya Economic crisis Berlangsung selama setahun Sampai tahun 2009 Study ini dilakukan setelah Economic crisis Apa yang disebut Apa yang tadi dilakukan adalah Pertama Customer loyalty Itu sangat penting In an economic downturn Kayak sekarang kan Ekonomi lagi downturn banget nih Customer loyalty nya Harus dinaikin Yang kedua adalah apa Referral to friends Can lay the foundation For growth For businesses Karena pada saat Economic rebound Atau saat sekarang juga deh The most effective way For us to get customer Adalah through referral Nanti kita bahas di belakang Ada yang namanya advocate Kalau teman-teman tadi ingat Itu kita bahas mengenai referral Gimana caranya customer Bisa jual untuk brand kita Dan lain-lain Dan kalau kita bisa jadi Loyalty leader di industri kita Kita itu punya distinct advantage Apalagi during this downturn Karena gak semua orang Bisa acquiring new customer The loyal customer that we have Itu harta karun kita semua Lanjut ya Kalau kita bahas mengenai Loyalty program Historinya gimana sih Jadi pertama-tama Loyalty program itu ada Tahun 1793 Di sana brand Neluarin yang namanya Copper token Kalau customer beli Dikasih coin Dimana customer tersebut Bisa redeem Untuk purchase mereka Di berikut-berikutnya Setelah itu tahun 1896 Keluarlah yang namanya Spam Jadi kalau dulu kita Ke supermarket Dapet yang namanya stamp Bisa ditukar dengan piring cantik Atau keramik Itu tahun 1896 tuh Lalu muncul Kupon 1929 Lalu mulai muncul yang namanya Frequent flyers Garuda miles Itu ada tahun 1981 Ada yang namanya Card based program Karena lagi Lagi banyak nih Orang yang punya card based program Nah Today Dan future Itu akan seperti apa sih Ini akan kita bahas sekarang Pertama Purpose nya Apa sih Dari loyalty program Di number one purpose Orang bisa bilang bahwa Loyalty program bisa naikin revenue Bisa naikin profit Bisa bikin customer Lebih loyal dan lain-lain Kalau buat saya Itu semua secondary purpose Karena the number one purpose Loyalty program adalah apa You need to get the data Data itu apa sih Kita perlu tahu nih Customer Yang kita gak tahu siapa Yang datang ke offer kita Namanya kita gak tahu siapa Jenis pelamin Yang kita gak tahu siapa Email Pone number yang gak tahu siapa Kita perlu tahu mereka As a person Kalau kata orang dulu Tak kenal Maka tak sayang Jadi kita perlu kenal dulu Sama customer kita Supaya kita sayang sama mereka Supaya mereka pun bisa sayang sama kita Jadi dari sini Pertama From customer To member Itu tugasnya dari loyalty program Member itu apa Kita tahu mengenai Datanya mereka Purchase nya Payment history Dan lain-lain Dan lain-lain Semuanya itu ada di data member Nah Dari member Nanti kita ngomong jadi Advocate Cuman ini yang bukannya Di slide yang sekarang Nanti itu di Yang advocate nanti Kita ngomongin loyalty dulu Di sekarang Engage nya dulu So comfort your customer to member That's the first step Nah Kalau kita ngomongin loyalty program Tadi ada tiga Ada tiga scheme Yang kita lihat Pertama adalah Stem scheme Yang kedua adalah Points Yang ketiga adalah Autopilot reward Kita akan bahas satu-satu Yang pertama Kalau kita ngomongin stamps Ini dari dulu Yang paling tradisional Semua orang tinggal Print kartu Tinggal dicap-cap-cap Bedanya apa Tradisional sama digital Sebenarnya gak banyak Bedanya cuma Ada dua Yang pertama adalah Kalau digital Dompet gak rusak Karena dompetnya Gak ketebalan kebanyakan kartu Yang kedua adalah Kalau digital Teman-teman bisa tahu Siapa yang punya kartu tersebut Data Customer nya ada Email nya dapat Nama Phone Dan lain-lain Dapat semua Gender nya juga dapat Bedanya ada di situ Benefitnya apa Kalau stamp collection Itu semua orang Sudah tahu Sudah lama Dan tahu Cara mainnya gimana Cuma jeleknya adalah Apa Stamp collection ini Gak agile Gak bisa terlalu banyak Gamification Kalau kita Biasanya stamp Dipakai di coffee shop Kalau kita masuk ke coffee shop Dapat satu stamp Kita ngumpulin Sembilan kopi Dapat satu kopi Gratis Ya gamification nya Segitu-gitu aja Jadi lebih Lebih Statis Dibandingkan Point scheme Kita masuk ke yang Point scheme sekarang Point scheme Itu Benefitnya apa sih Benefitnya adalah Pertama It's very flexible Jadi kalau teman-teman mau Ada customization Mau ada gamification Dan lain-lain itu jauh lebih gampang Dengan point scheme Yang kedua adalah Rewards nya Per point nya itu bisa Proportionally to spending Jadi kalau spending nya tinggi Point nya tinggi Atau bahkan bisa bilang Kalau beli item A Sama beli item B Item A ini Point nya lebih besar Kalau item B Point nya lebih kecil Kalau stamp kan gak bisa Kalau beli satu kopi Ya dapat satu stamp Itu tadi yang kita bahas Mengenai stamp Cuma disadvantage nya apa Kita perlu edukasi Ke customer kita Lebih banyak Kenapa? Karena customer perlu tahu nih Saya perlu belanja Berapa Berapa rupiah Untuk dapat berapa point Dan setelah saya dapat point nya Saya bisa redim point saya ini Dengan apa saja Berapa sih nilai value Per point itu Jadi kalau kayak Beberapa bank Yang kita Menjadi klien kita Mereka sengaja tuh Yang namanya value point Itu disamarkan Kenapa? Karena mereka gak mau Customer bisa Nebak value point saya Harganya berapa sih Biar point tersebut Bisa jadi lebih eksklusif Lebih privilege Dan lain-lain Cuma memang ada Edukasi di pihak customer Airline pun sama Ada Garuda Miles Dan lain-lain Itu mereka sistemnya Sebenarnya point Miles itu adalah point Cuma namanya aja dibedain Nah Kalau point Enaknya apa? Banyak gamification Yang kita bisa lakukan Misalnya Orang beli produk kita Dia dapet point Orang nge-refer produk kita Ketemannya Dapet point Ada yang App yang require Daily check-in Siap check-in Dapet point Bisa share to social media Promotion Nonton video Jadi ada beberapa Klien kita Saat mereka diminta Untuk nonton video Mereka dapet point Tujuannya apa? Untuk mengedukasi Untuk mengedukasi Dari mereka sendiri Ada yang bisa Snap receipt Dan lain-lain Jadi gamification Di dalam point itu banyak Nah Buat teman-teman Yang suka nonton Avengers Ada Thor Ada Captain America Bahkan mereka sendiri Membuat yang namanya Loyalty program Jadi orang diminta Untuk Nonton Nonton trailer English To social media Check-in Take survey Dan lain-lain Untuk dapet point Dan mereka Kita sebut Ada yang namanya Tearing leveling Jadi Kalau saya Cuma nonton Avengersnya Sekali-sekali aja Namanya insider Nanti saya bisa pilih Jadi agent Pindah jadi elite Pindah jadi true believer Benefitnya semua Beda-beda Setiap tiering Ini salah satu contoh Beauty clearing Indonesia Namanya RH Mereka juga ada Namanya ada silver Ada gold Ada platinum Kalau silver Orang harus spending Berapa Dapat satu point Kalau gold Orang spendingnya Lebih sedikit Dapat pointnya Dan hadiah ulang tahunnya Pun lebih besar Dan benefit-benefit Lainnya semua Ngikutin dari segi Tiering tersebut Nah Pernyataan berikutnya adalah Kenapa tiering itu penting Karena Kita Mengacu Yang namanya Maslow hierarchy of needs Jadi Saat orang Udah move up The ladder Udah move up The tiering Ujung-ujungnya adalah Kita Mereka ada yang namanya Self-actualization Dan mereka minta Dikustomize Programnya dikustomize Buat mereka Untuk mereka Dan lain-lain Jadi udah benar-benar Personalisasi program That's the benefit of tiering People are aiming For that self-actualization Supaya mereka bisa Move to the next level Nah Ini ada lagi tadi Yang saya sampai sharing Mengenai social sharing Jadi kalau disini Kita sebagai marketer Atau sebagai CEO Kita banyak bikin konten Ada konten artikel Ada konten video Ada konten dan lain-lain Kita publishnya dimana? Di media kita lagi? Instagram kita? Facebook kita? Website kita? Masalahnya adalah satu Pada saat kita publish itu Di website kita Orang gak percaya Dengan apa yang kita publish Kenapa? Karena semua kecap nomor satu Jadi kita akan Bilang brand kita nomor satu Jadi pada saat orang baca Oh kecap kamu nomor satu Oh yaudahlah Nah Kalau social sharing gimana? Kalau ini Kita minta customer kita Yang sharing mengenai artikel kita Mengenai konten yang kita bikin Jadi saat kita sharing Mengenai konten kita Saat customer kita sharing Mengenai konten brand Dia akan dapat point Dari brand tersebut Efeknya adalah apa? Saat orang nerima Wah teman saya yang sharing nih Is more believable Jadi kita percaya bahwa Karena yang sharing Bukannya brandnya Tapi orang lain Atau customer dari brand tersebut Yang cerita mengenai brand tersebut Nah Tadi kita udah bahas Mengenai stamps Kita udah bahas Mengenai points Berikutnya kita akan bahas Mengenai autopilot reward scheme Autopilot reward scheme Itu apaan sih? Jadi ada satu Thesis Yang bilang bahwa Sebenarnya Yang paling penting Dari satu brand Itu bukannya The first purchase Tapi the second purchase Pembelian kedua Itu yang jauh lebih penting Dari pembelian pertama Kenapa? Karena pembelian kedua Itu yang menentukan Pembelian ketiga Keempat 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 Kita sebagai Sebagai brand Kita mau customer kita Untuk datang Terus-terusan Gak hanya Cuma sekali aja Jadi kalau disini kita lihat Kalau ada orang Datang pertama kali Ke outlet kita Kemungkinan dia datang Kedua kali Itu hanya sebesar 27% Tapi kalau dia datang Kedua kali Kemungkinan dia datang Ketiga kali Itu sudah diangka 45% Dan kalau dia datang Ketiga kali Kemungkinan dia datang Ketiga kali Kelima kali Kelima kali Ke enam kali Itu sudah diangka 54% Maka dari itu Yang namanya Second time buyer Itu 130% Jauh lebih penting Daripada Your average One time customer Karena mereka Yang akan menentukan nih Ketiga Keempat Kelima Ke enamnya Gimana Supaya mereka datang Nah caranya Gimana sih Supaya Kita bisa Orang Untuk datang Kedua kali Kalau kita ngomongin Restoran Simpelnya adalah Gini teman-teman Saat saya datang Ke restoran Ke restoran Ini sekali Saya nyobain makanannya Itu saya belum Namanya Edik Saya belum namanya Belum jadi habit Rasanya belum nempel Di lidah Tapi saat saya Datang ke sana Kedua kali Rasanya Sudah mulai Ngangin tuh Aduh Pengen rasa pedes itu Pengen rasa manis itu Pengen rasa itu Nah Itunya yang kita bikin Gimana caranya customer Jadi habitual Ke produk kita Ini sebagai contoh aja Ini adalah Salah satu klien kita Of course Yang ada sebut namanya Jadi yang dilakukan Adalah begini Untuk entice orang Datang pertama kali Dia ada yang namanya Sign up reward Jadi kalau kamu datang Pertama kali Ada nih Saya kasih kamu Diskon 25% Tapi ini terbalik Sama brand-brand Yang dilakukan sekarang Kalau brand-brand Yang dilakukan sekarang Adalah apa Pertama kali orang datang Ada yang namanya Daily deals Dikasih diskon Gede-gedean 50%, 60%, 40% Dan lain-lain Itu bagus Tapi yang kita attract Adalah Daily deal hunter Deal hunter Orang-orang yang mau Datang ke sana Karena ada buy one Get one Orang yang mau datang ke sana Karena ada diskon gede Profile orang-orang Seperti ini Pada saat Kompetitor kita Melakukan diskon Yang lebih besar Mereka akan pindah Jadi yang dicari adalah Diskon dan harga murah Bukan dari segi loyalty Jadi yang kita reward Adalah orang-orang yang salah Yang deal hunter Nah skema yang ini Adalah gimana Orang datang Pertama kali Kita ngasih diskonnya Gak perlu gede-gede Mungkin dia datang dulu Ke toko kita Dia belanja dulu deh Tapi saat dia belanja Kalau dia datang In this example Kalau dia datang dalam Waktu 3 hari kemudian Dia akan dapat diskon 40% Tapi dia harus datang Dalam waktu 3 hari kemudian Kalau enggak Diskon 4%-nya angus Kalau dia ada 3 hari gak datang Dia datangnya 7 hari kemudian Dia dapat disini Hanya 30% Terus turun lagi Turun lagi Sampai ujung-ujungnya adalah 10% Itu skema pertama Skema kedua Kalau dia datang Sekarang dia datang Dapat diskon 25% Pembelian kedua Dia akan dapat diskon Sebesar 40% 3 hari Kalau dia datang lagi Dalam waktu 3 hari kemudian Dia akan datang lagi Diskon 40% lagi Jadi Apa sih yang kita Mau coba achieve disini Kenapa Mesti kasih diskon seperti ini Yang kita mau coba achieve disini Adalah gini teman-teman Kebanyakan brand Tergantung brandnya apa ya Jadi kalau misalnya Kayak restoran Restoran itu orang paling Paling banyak datang itu 2 bulan sekali Kalau Average restaurant yang kita datangin 2 bulan sekali itu udah bagus Jadi setahun 6 kali kita datang ke restoran sama Ya udah oke lah Tapi yang kita mau coba kejar adalah gini Pertama orang datang Kita mau dia untuk datang Berikutnya dalam waktu 3 hari Atau dalam waktu 7 hari Atau dalam waktu 2 minggu Apapun itu Setelah itu Kita minta mereka datang lagi Seminggu lagi Jadi yang kita sebut adalah Kita mau create Disini kita sebutnya Excepsional behavior Behavior yang aneh nih Yang tadinya Pelanggan customer kita itu Datangnya hanya seminggu sekali Atau Sebulan sekali Dengan Bikin satu program Kita bisa bikin itu Jadi mereka datang Setiap minggu Itu goalnya How we can create Excepsional behavior Of course Yang di reward Jangan First time purchase-nya Yang di reward adalah Subsequent purchase-nya Jangan first time-nya Itu yang pertama Jadi ini Kita Kalau kita ngomongin Timeline sedikit Sorry jadi agak kudiah sedikit Tapi ini kalau kita ngomongin Timeline-nya Yang pertama adalah Ada yang disebutnya First visit First transaction Nah Kalau orang gak datang Ini dalam waktu 7 hari Waktu berapa? Kan dari sini First transaction Kalau mereka datang Dalam waktu 7 hari Kita kasih mereka Misalnya Diskon disini Tapi kalau mereka Gak datang Ada yang disebutnya Comeback reward Jadi kalau mereka Udah lama gak datang Let's say udah 30-45 hari gak datang Berarti kan program kita Yang pertama fail Kita mau customer Balik dalam waktu 1 minggu Tapi mereka gak datang Mereka baliknya balik Dalam waktu Udah gak balik-balik lagi nih Supaya customer Tetap ingat sama kita Sebenarnya Ini namanya comeback reward Eh Datang lagi dong Jadi kalau kayak pacaran Ditelepon lagi Dijangin nanti ketemuan Dan lain-lain Nah dari sini Kalau tetap gak datang Ada yang namanya Labs Ini customer udah mulai Udah mulai mau labs nih Ini gak bakal datang lagi nih Kita kasih reward disini Supaya mereka ingat lagi Sama brand kita Bahwa mereka pernah Loh datang ke tempat kita Nah Terakhir Ada yang disebut Dengan nama Loss reward Ini udah mentok-mentok Customer udah Mungkin udah sekitar 1 tahun Gak balik lagi ke brand kita Karena kita masih punya datanya Karena kita udah capture Customer information tersebut Kita bisa kirim mereka Sesuatu lagi Jangan tinggalkan kita Don't Please come back to us Ini sebutnya Loss reward Bentuknya seperti apa sih Kalau less reward Bisa Free item Bisa diskon 40% Terserah teman-teman Banyak yang bisa Dimainin disitu Kalau loss Bisa seperti apa Again Diskonnya bisa lebih besar Bisa free battery check up Dan lain-lain Jadi semua bisa diatur Dari segi Setiap brand Cuman yang perlu Kita bahas disini adalah Secara konsep Jadi ada Laps Ada loss reward Ada comeback Bahkan ada yang Reward yang Membuat mereka harus datang Setiap minggu Kalau mereka gak mau Loss reward tersebut Itu yang tadi kita bahas Pertama-tama Kita balik ke framework Yang tadi awal kita bahas Kita sudah bahas Mengenai di engage Disini yang tadi kita bahas Sudah ada loyalty Ada point scheme Sudah ada Stamps Ada autopilot Itu yang tiga yang paling populer Yang ada di Indonesia Dan bahkan Mungkin di dunia Tiga itu yang paling populer sekarang Setelah kita engage Gimana caranya Kita bisa nge-lock mereka Customer kita Karena sebenarnya Yang namanya loyalty Loyalty program Itu gak cukup Hanya Engage aja Gimana cara kita Supaya bisa lock mereka Dan mereka gak kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong Bukannya apa Tapi it's a business model Dimana customer Agree untuk bayar Di muka Dan setiap On a regular interval Apakah itu Setiap bulan Apakah itu Setiap minggu Apakah itu setiap tahun Dan lain-lain Is this a new business model? Enggak Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat dulu Kalau teman-teman dulu sekolah Atau kursus belajar Itu semua modalnya subscription Kita bayar sekolah setiap bulan Datang ke sana Ada yang masih ingat ini? Di rumahnya mungkin Masih ada yang punya Ada CD Ada DVD Dan lain-lain Pertanyaannya Sekarang masih ada yang punya enggak? Kalau saya sih Udah saya buang-buang Udah saya kasih-kasih orang Kenapa udah gak perlu lagi? Karena Ini semua udah ditukar Jadi ada yang namanya Spotify Sama Netflix Spotify Sama Netflix Itu is an example Of a subscription program Kita subscribe Kalau kita dulu beli CD satu Sekarang kita gak bisa beli CD Kita subscribe saja ke Spotify Kita dengerin musiknya di sana Awal mulanya Apa sih? Siapa sih yang pemain Paling besar di dunia subscription ini? Itu ada di tahun 2011 Jadi kalau teman-teman tahu Jeff Dezos Sekarang orang paling kaya di dunia Pendirinya Amazon Dia launching yang namanya Amazon Prime Subscription Apa sih Amazon Prime Subscription? Itu adalah Customer diminta untuk bayar 79 dolar per tahun Dan setiap kali dia beli barang di Amazon Dia dapat free Overnight shipping Nah overnight shipping ini Berapa memang harga normalnya? Harga normalnya adalah Hanya sebesar 17 dolar Jadi kalau Kita beli Yang namanya Amazon Prime ini Kita belajar di e-commerce Sebut 5 kali aja Sudah balik modal Nah Amazon tahu nih Bahwa ini akan Amal sangat mahal Untuk Amazon in the short term Mereka pasti lose money Dari sini But yet Nereka tetap launch ini Kenapa? Karena tujuannya adalah Ini Di tahun 2018 Kalau kita lihat di sini Yang penting adalah Ini nya nih teman-teman Average spending per year Yang namanya Amazon Prime Member Yang tadi dibayar 79 dolar Per tahun itu Spending per tahunnya itu Di angka 1.400 dolar Compare ini Sama Amazon Member Yang biasa saja Spendingnya hanya Di angka 600 dolar So Amazon Prove it Bahwa ternyata Yang Amazon Prime ini Subscriber ini Itu 2 kali lebih Berharga Daripada Just a normal member Tadi saya bilang Kita mulai dari Engage Kita lock nih Kenapa lock? Supaya customer Setia sama kita Dia gak ngelirik lagi Kompetitor kita Caranya dengan apa? Dengan launching Program subscription Ada study dari Stanford Bilang Bahwa Every business Soon will become A subscription business Apa aja sih? Movie udah Netflix Ada Spotify Transportation udah Ada grocery Dan lain-lain Laundry sudah mulai Masuk ke subscription Jadi Pernanyaannya simple Gimana caranya Kita bisa Ada subscription model Di bisnis kita Kenapa? Karena saat orang Sudah subscribe Ke satu Subscription Dia gak akan Pindah ke subscription Lain Di Field yang sama ya Jadi misalnya gini Saya udah subscribe Ke Spotify Saya tidak akan Subscribe ke Apple Music Saya sudah subscribe Ke Netflix Saya gak akan Subscribe ke iFlix Atau Banyak lah Yang lain-lainnya Kalau saya sudah Subscribe ke tempat Laundry Atau tempat cukur Saya satu Saya gak akan Subscribe ke tempat lain So It's a race Gimana caranya setiap orang Supaya dapat Subscriber As early And as soon As possible Benefitnya apa Dari subscription Yang pertama adalah Sebagai bisnis Kita dapat yang namanya Upfront cash flow Kenapa Upfront cash flow Karena customer Pay in advance Untuk produk Atau service Yang kita dapatkan Yang kedua adalah Kita punya Namanya predictable revenue Bayangkan sekolah Sekolah udah tahu nih Tahun depan Revenue saya minimal Berapa sih Karena saya udah tahu Seberapa banyak Students yang saya punya Saat ini Jadi kita tahu Revenue kita udah predictable Kita gak deg-degan Aduh nanti tiba-tiba Gak bisa afford Expense Karena gak ada revenue We have a sustainable customer database Yang ketiga Kita Lock in Customer kita Bener-bener Dilock Saya ambil contoh satu Ini Zalora Di Indonesia Dia ngikutin Amazon Dia launching Yang namanya subscription Caranya gimana Orang diminta Untuk bayar 89.000 Rupiah Kalau orang udah bayar 89.000 Rupiah Selama setahun Dia akan dapat Gratis pengiriman Express Dan dapat Gift card Senilai 50.000 Udah bayar 89 Dapat gift card 50.000 Jadi sisanya Dapat 39.000 Rupiah Dan dapat pengiriman Express Saya sempat Ngobrol sama temen saya Saya bilang Kamu gak subscribe Ke Zalora Jawabannya simple Tadi ya Kalau saya subscribe Ke Zalora Saya gak mau Kenapa? Karena kalau saya subscribe Ke Zalora Saya akan beli Fashion itu jauh lebih sering Yang pertama Yang kedua Semua pembelian Fashion saya Itu akan lari Ke Zalora Saya gak akan Ngelip lagi Badan lain Sudah memikian Takutnya orang Untuk join Satu subscription Karena dia tahu Dia akan ke-lock Nah Ada case tadi Apa sih Van? Modelnya seperti Apa aja sih? Yang namanya Sudah dua del Teman-teman Yang pertama Ada yang namanya Secondary model Bedanya apa? Kalau primary model Yang dijadikan subscription Itu adalah Barang utamanya dia Kalau secondary Sekundary 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 Nah Sekundary Satu hari 710 ribu Tapi Ini Jualan Shop Jual coffee Jadi Dia disertai Coffee-nya dia Kalau Spotify Jualan Barang utamanya dia Apa? Ini ada case tadi Dari Yakult Di Singapura Jadi Orang bayar Pakai kartu kredit Dan Setiap minggu Yakult Akan mengirimkan Ke rumahnya dia Satu pak Yakult Setiap minggu Tujuan Tujuan Apa? Tujuan Kalau In this case Yakult Minta Customer Subscribe Tujuannya adalah Pertama Customer Akan dapat A consistent Supply Of Yakult Every week Or every month Or whatever Jadi Customer Nggak perlu takut Kalau Kemarin Kayak Corona Tiba-tiba Di Grocery store Nggak ada Yakult Gimana? Customer Nggak perlu takut Kenapa? Karena brand Dan customer Sudah mengingatkan diri Kamu setiap Minggu Saya kirimin Yakult Dan yang kedua Adalah Harga barangnya Lebih murah Karena customer Beli dalam Jangka waktu Yang panjang Itu Primary Contoh Primary Kalau secondary Contohnya Apa Adalah ini Jadi ini adalah Uber Di Amerika Uber kan yang dijual Adalah Ride-nya Saya bisa dapat Dari poin A Ke poin B Ride-nya yang dijual Di sini Yang dijual adalah Orang subscribe 15 dolar per bulan Tapi dia Nggak dapat Unlimited ride Yang dia dapat Adalah Dia dapat 15% Discount Selama Full sebulan Setiap kali Orang ini Mau naik Uber Tujuannya adalah Apa Supaya dia Nggak pindah ke Kompetitor Karena Kalau saya Udah Beli Satisfaction Uber Ini Dalam Maksud sebulan Itu Saya nggak Akan Pindah ke Ride-hailing Yang lain Pasti Saya nggak Pindah Saya udah Bayar Saya udah Invest di Brand tersebut Itu yang penting Gimana Supaya Mau invest Di brand Kita Nah Kalau di Indonesia Ada Gojek Ada Grab Kalau di Amerika Ada yang Namanya Uber Ada yang Kompetitornya Namanya Lyft Lyft juga Nggak mau kalah Teman-teman Supaya dia Nggak kehilangan Market share Dia launch juga Subscriptionnya dia Cuman Dia beda jenis Kalau yang tadi Uber 15 dolar Dapet 15% Kalau Lyft Subsinnya Gimana Orang Dimita Bayar 4,99 5 dolar Yang dia Dapetin Apa sih Dia dapetin Ada 10 Kupon Yang Masing-masing Kupon Itu harganya 4 dolar Value-nya Jadi Orang Beli 5 dolar Dapet value Sebanyak 40 dolar Dalam Bentuk 10 kupon Yang masing-masing Kupon Adalah 4 dolar Selama Orang Beli itu Dia pasti Akan Habisin Semua Kupon Yang dia Beli Kenapa Karena Kita Nggak Mau rugi Kita Nggak Mau rugi Dan kita Mau pakai Sesuatu Yang kita Beli Ini Kembali Ke Tanah Air Ada grab Ada gojek Cuma yang saya Membahas Lebih ke arah Yang Sriwijaya Kenapa Karena ini Pengalaman pribadi Saya sendiri Jadi Sriwijaya travel pass Itu Basically Orang Jual Dengan harga 12 juta Dia jual Orang dapat Free Flight For a year Locally Mau terbang Kemana Aja Bisa Saya Termasuk Orang Yang Membeli Ini Nggak Bangga Cuma Saya Termasuk Orang Yang Membeli Ini Tahun Lalu Nah Ini Yang saya Realize Teman Teman Tahun Lalu Di Tahun 2019 Saya Sriwijaya Itu Mendapatkan Revenue Dari Tovan Seorang Sebesar 12 juta Gede Apa Kecil Tergantung Tapi Yang penting Adalah gini Orang Yang namanya Tovan Ini Di Tahun 2018 Menyumbangkan Revenue Berapa Ke Sriwijaya Ingat ya Tahun 2019 Dia nyumbangin 12 juta 2018 Nyumbangin Berapa Jawabannya Adalah Tahun 2018 Paling Besar Saya Nyumbangin Revenue Ke Sriwijaya Sebetar 1 juta Rupiah Itu Untuk Ticket Ke Bali Kenapa Karena Tahun 2018 Saat Saya Mau Travel Ke Bali Atau Kemana Pun Juga Saya Akan Lihat Ke OTA Ada Tiket .com Ada Travel Lokal Dan Lain Lain Saya Cari Penerbangan Yang Paling Murah Kalau Sriwijaya Happen To be The Cheapest One Yang Saya Pilih Dia Kalau Enggak Kebanyakan Enggak Karena Sriwijaya Enggak Murah Jadi Saya Sriwijaya Rp1 Juta Tapi Dalam Waktu Setahun Karena Dia Launching Subscription Pass Ini Saya Sudah Jadi Customer Paling Loyal Ke Sriwijaya Kemana pun Saya Pergi Saya Pasti Tahun Jadi 12 Juta Pertahun Hanya Launching Ini Naik 12 Kali Dipet Revenue Ini Another Example Adalah Bread Life Kita Pindah Industri Sedikit Nah Saingannya Siapa Ada Bread Talk Ada Holland Bakery Ada Roti Roti Yang lainnya Cara Dia Nikat Customer Ini Gimana Kita Dalam Tapi Clock Cara Dia Ngikat Ngelock Customer Gimana Orang Diminta Untuk Beli 100 Ribu Tapi Dapatnya Apa Nggak Dapat Roti Orang Beli 100 Ribu Dia Dapat E-Vouchure Disco 50% Sebanyak 5 Buah Valid Selama 1 Tahun Balik Contoh Saya Saya Bread Life Mungkin Dalam Setahun Coba 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 Sekali Tapi Kalau Saya Udah Beli Ini Tahun Tersebut Saya Pasti Naik Dari Satu Kali Minimal Ke Lima Kali Minimal Saya Ngehabisin Satu Saya Tapi Kalau Dalam Satu Tahun Saya Udah Ngehabisin Lima Kali Makan Di Bread Life Coba Lihatnya Bread Life Itu Lebih Lebih Secara Secara Membangun Habit Ke Saya Dan Rasanya Akan Nempel Lidah Saya Kalau Roti Kalau Floss Ya Rasanya Kayak Begini Loh Pastinya Nempel Itu Bikin Nganin Itu Goalnya Mereka How I Can Lock My Customer Ini A Very Smart Example Burger King Mereka Lakukan Ini Di Amerika Jadi Orang Diminta Untuk Bayar 5 Dollar Per Bulan Dan Untuk 5 Dollar Mereka Akan Dapat Unlimited Coffee Nah Efeknya Adalah Apa Saya Kesana Klaim Coffee Saya Saat Setiap Hari Dan Saya Mungkin Akan Beli Breakfast Juga Saya Akan Ajak Teman Saya Dan Lain Lain Kita Coba The Same Case Di Indonesia Coffee Shop Bayar 110 Rp Jadi Dapat Unlimited Coffee Bivera Naik Per Bulan Ini Another Case Barbecue Joint Tapi Saya Akan Skip Supaya For The Interest Of Time Nah Yang Kita Lihat Profit Per Customer Naik Sekitar 250 Persen Compare To Regular Customer Ini Sama Dan Service Naik Tiga Kali Compare To Regular Customer Kita Bahas Engage Kita Bahas Mengenai Lock Sekarang Kita Akan Bahas Mengenai Advocate How I Can Create A Good Advocacy Program For My Customer Advocate Itu Adalah Advocate Itu Adalah A Person Who Publicly Support A Clause Or Policy Ini Kalau Di Indonesia Apa Supporter Bola Bonek Nah Tadi Kita Bahas Dari Customer Pindah Ke Member Dan Kita Bahas Gimana Caranya Supaya Dari Member Atau Subscriber Ini Bisa Pindah Jadi Advocate Dari Brand Tersebut Banyak Nanya Van Bedanya Influencer Sama Advocate Itu Apa Bedanya Adalah Influencer Itu Biasanya Adalah Celebrity Atau Subject Matter Expert Jadi Pakar Kopi Pakar Foto Pakar Sepeda Itu Micro Influencer Advocate Adalah Apa Advocate Adalah Customer Dari Brand Tersebut Yang Koar Koar Mengenai Brand Tersebut Yang Bagus Bagus Nah Pro And Cons Apa Sih Kalau Makro Pro Nya Adalah Kalau Sebagai Celebrity Audiense Nya Gede Cuman Mahal Dan Belum tentu Credible Kenapa Karena Belum tentu Celebrity Tersebut Memakai Brand Tersebut Kalau Micro Influencer Kita Dapat Credibility Karena Yang Jualan Subject Matter Expert Kalau Advocate Itu Yang Ngomong Itu Bukan Subject Matter Expert Tapi Orang Teman Teman Saya Ibu Saya Teman Teman Saya Rekan Kerja Saya Dan Lain Lain Jadi Secara Credibility Itu Ada Dan Jeleknya Adalah Organic Growth Tidak Bisa Cepet Karena Kita Bangun Brand Yang Orang Ngomong Mengenai Brand Tersebut Tidak Influencer Marketing Itu Bagus Kalau Goalnya Building Large Audience Kalau Advocacy Itu Kalau Tujuannya Building Long Term Positive Word Of Mouth Ini Impact Advocacy Jadi Dulu Di Bratok Pada Sama Mereka Baru Buka Itu Semua Orang Pada Ngantri Orang Yang Ngiliatin Orang Ngantri Pun Jadi Ikutan Ngantri Orang Ngiliatin Pas Belajanya Bratok Digiring Ke Mal Kita Ngomong Best The Impact Of Advocacy Airbnb Dia Ada yang Namanya Give Friends $25 And $25 Lalu Ada Beberapa Brand Kalau Advocacy Ini Bagusnya Untuk Brand Seperti Apa Apakah Hanya Brand Yang Low Selling Value Apa Kalau Barang Yang Mahal Juga Bisa Jawabannya Bisa Contohnya Ada Tesla Jadi Disini Kalau Teman Lihat Fokusnya Adalah Orang Dapet $1.000 Kredit Kalau Belinya Di Refer Oleh Temannya Disini Nah Ini Adalah Survei dari BCG Isinya Adalah Apa Orang Itu Percaya Sama Siapa Sama Mereka Mau Beli Satu Barang Kalau Untuk B2C Itu Adalah People They Know Itu Nomor Satu Baru Nambil Website TV Newspaper Magazine Kalau B2B Sama Temannya Mereka Atau Rekan Kejajinya Mereka Ini Yang Orang Percaya Untuk Purchasing Advice Pertanyaan Saya Teman-Teman Pernah Nggak Invest Ke Yang Disini People They Know Most Businesses Itu Akan Invest Di TV Desktop Internet Magazine Dan Lain Lain How To Invest In This One Itu Yang Tricky Itu Yang Susah Tapi That's Where The People Are Getting The Advice To Buy Something Nah Want To Use Advocate Versus Formal Marketing Yang Pertama Adalah Apa Advocate Itu Attribus Ini Jelas Itu Kita Bisa Ukur Berapa Banyak Tergantung Teknologi Apa Yang Dipakai Tapi Berapa Banyak Orang Yang Meng Avocasi Berapa Banyak Refin Yang Didapatkan Itu Avocasi Jelas Cuman Yang Seru Adalah Disini Teman-teman Support During Brand Crisis Apa Jadi Saya Ambil Contoh Begini Teman-teman Punya Brand Skincare Kosmetik Suatu Saat Government Nemuin Bahwa Di Brand Tersebut Kalau Saya Adalah Influencer Yang Dipakai Teman-teman Saya Kan Biasanya Ngeblok Taruh Di Instagram Saya Bahwa Brand Cosmetik Ini Paling Bagus Saya Bukanya Jadi Cerah Dan Begitu Ada Kandungan Merkur Ini Apa Yang Saya Lakukan Saya Akan Mendelette Semua Blog Saya Saya Mendelette Semua Instagram Saya Saya Nggak Mau Terasosiasi Dengan Brand Tersebut Kita Balik Ke Kalau Cipanya Persija Saya Ngapain Saya Akan Marah Marah Saya Akan Mempar Wasitnya Dengan Telur Busuk Saya Akan Bikin Gaduh Di Stadium Dan Kenapa Karena Menurut saya Persija Nggak Mungkin Kalah Ini Pasti Wasitnya Curang That's how Advocate Can Support Brand During Brand Crisis Mereka Akan Ada Di Balik Brand Bukannya Kabur Di Brand Tersebut Nah Pastinya Ada Dua Yang Pertama Member Get Reselling Atau Kita Sebutnya Virtual Franchise Kita Sebut Di Tada Kalau Member Get Number Itu Apa Contohnya Adalah Ini Ini Adalah Wingstop Jadi Kalau Teman-teman Adalah Member Wingstop Saat Teman-teman Nge-refer Orang Lain Buat Jadi Member Wingstop Teman-teman Akan Dapet Poin 30 Poin Dan Orang Yang Direfer Pun Akan Mendapatkan 30 Poin Poin Jadi Apa Tergantung Bisa Jadi Curros Another Fried Chicken Dan Lain-lain Disini Kita Sebutnya Member Get Member Skema Dan Efeknya Apa Sih Efeknya Adalah Orang Jadi Mau Untuk Ter Incentivize Untuk Promoin Brand Tersebut Ini Ada Orang Taruh Di Instagram Media Mau Dapetin Gratis Burger Atau Kentang Nggak Klik Aja Disini Nah Kalau Ada yang Klik Di Instagram Media Dia akan Dapet Poin Semua Sama Jadi Yang Namanya Social Media Selling Udah Mulai Jalan Karena Orang Udah Mulai Mau Ngeriver Ke Temen-temen Nah Dia Bisa Juga Reverf Via LinkedIn Bisa Reverf Via Whatsapp Bisa Reverf Via Facebook Juga Sama Yuk Kalau Mau Beli Hydroflash Jadi Member Saja Pak Sign up Dapat 50.000 Disini Ada Link Cara Kita Ngitungnya Gimana Ada yang Tersebut Dengan Revenue From Referral Jadi Kalau Misalnya Kita Dulu Salon Kita Salah Ngitung Revenue Kita Berapa Revenue Kita Adalah Orang Orang Datang Ke Salon Kita Tapi Tau Gak Kalau Orang Ini Ternyata Bawa Temennya Ke Salon Kita Dan Orang Ini Ternyata Bawa Lagi Temennya Ke Salon Kita Yang Paling Penting Kalau Menurut Saya Itu Adalah Revenue Dari Sini Teman Teman Bukan Revenue Dari Sini Kenapa Kalau Saya Boleh Nanya Sebenarnya Definisi Kita Untuk Loyal Customer Itu Apa Apakah Orang Yang Paling Besar Belinya Apakah Paling Sering Belinya Atau Apa Kalau Tentang Jawaban Orang Yang Paling Sering Belinya Oh Ya Bisa Jadi Gini Saya Di Kantor Sekarang Saya Mau Kopi Di Kantor Saya Hanya Ada Satu Coffee Shop Dan Saya Terpaksa Ke Coffee Shop Tersebut Karena Nggak Juga Juga Saya Terpaksa Kesana Oh Kalau Jawabannya Bukan Itu Jawabannya Orang Yang Paling Besar Belinya Oh Iya Saya Ambil Satu Lagi Kalau Misalnya Besok Hari ini Saya ulang Tahun Saya lupa Beli Kado Terpaksa Saya ke Mall Dateng Saya Cari Toko Fashion Atau Toko Jual Baju Batik Atau Apa Saya Beli Baju Batik Di Sana Harganya Mahal Tapi Saya Cuma Sekali Bayar Karena Just Happened Itu Ayah Saya Yang Itu Jadi Yang Paling loyal Adalah Apa Yang Paling Loyal Buat Saya Orang Yang Nge-refer Teman-temannya Ke Brandnya Teman-teman Kenapa Karena Saya Nggak Akan Menjurumuskan Teman-teman Saya Mungkin Saya Cuma Sekali Atau Dua Kali Tapi Every Time I Go To A Friend I Always Talk About Your Brand That's Me As Your Most Loyal Customer Maka Saya Bila Ini Lebih Penting Daripada Ini Apa Yang Di Measure Measure Pertama Kita Punya Member Berapa Dari Member Berapa Berapa Yang Jadi Advocate Kita Berapa Banyak Yang Dari Sini Reverse Who Sign Up Dan Akhirnya Reverse Who Purchase Jadi Ini Adalah New Customer Yang Didapatkan Dari Orang-orang Yang Ada Member Ini Nge-refer Teman-temannya Dari Dari Sini Ada Sebutnya Revenue From Referral Jadi Orang-orang Ini Nyumbangin Berapa Besar Revenue Ke Brand Tersebut Dan Berapa Banyak Poin Yang Dialokasi Kalau Teman-teman Baca Ini Adalah Commission Allocated Untuk Advocate Advocate Ini Yang Udah Mempromosikan Brand Teman-teman Ke Teman-temannya Lagi Di Social Media Ini Data Kita Kita Lihat Bahwa Referral Customer Itu Spend 63% Lebih Dari Regular Customer Jadi Kalau Saya Di Reverr Ke Brand Tersebut Oleh Seorang Teman Spending Saya On Average Itu 63% Lebih Besar Daripada Orang-orang Yang Dateng Ketokok Itu Langsung Dan Orang Yang Di Reverr Itu Akan Nge-refer Teman-temannya 3,1 Kali Lebih Banyak Daripada Orang-orang Yang Regular Customer Asalnya Gimana Asalnya Dari Ada Member Member Ada Lagi Yang Disabutnya Dengan Social Selling Apa Bedanya Apa Ini Studinya Kita Dapat Dari KFC Di China Jadi Supaya Teman-teman Bisa Lihat Saya Kasih Videonya Sebentar Terima Terima Nah Saya Balik ke Slide Saya Jadi KFC Launching Yang Namanya Virtual Franchise Semua Orang Bisa Jadi Franchise KFC Tanpa Perlu Bayar Mahal-mahal Semua Orang Bisa Jual KFC Maksudnya Apa Sih Sebenarnya Adalah Apa Brand Supaya Customer Itu Bisa Jual Ke Teman-temannya Saat Teman-temannya Beli Barang Tersebut Brand Akan Kiri Barang Ke Customer Dan Orang Ini Akan Dapat Yang Nomation Get More Revenue By Them Def Their Friends Mereka Bisa Ke End Consumernya Mereka Ke Teman-teman Mereka Atau Kalau Temannya Mereka Untuk Jadi Nada Franchisee Supaya Lebih Viral Ini Bukan Multi Level Teman-teman Satu Level Aja Jadi Franchisee Ini Temannya Buat Jadi Franchisee Lagi Kalau Komisi Karena Jual Men Dia Terima ini adalah waktu yang mulai terbiaya saat si end customer yang melihat, dia bisa melihat ini adalah Biotox Clinic, dia ada nih oh namanya Juni, oh ini barang-barang yang dia jual saat orang tersebut beli barang tersebut dia sebagai franchise dia akan dapat komisi ini sama jurninya, nah disini kelihatan nih teman-teman, kalau aku sebagai franchise jualan barang ini saya akan dapat 50 ribu rupiah sekomisi, kalau 50 ribu poin sekomisi dan teman saya akan dapat diskon 25 persen, karena apa? karena dia beli barangnya melalui link saya bayangkan kalau teman-teman punya 10 ribu customer, ada 10 persen aja yang jualan seperti ini ke teman-teman yang lagi itu kayak teman-teman punya additional seribu toko, apalagi di era corona seperti ini, additional 1000 store is not too bad at all ini yang tadi saya cerita bahwa dia sebagai franchisee, dia juga bisa nge-recruit another temannya sebagai franchisee juga kita sudah bahas mengenai engage engage dengan loyalty program log dengan subscription program dan advocate dengan yang tadi ada member-get member ada virtual franchise dan lain-lain saya akan go jump to segmentize really quickly, karena saya udah gak punya banyak waktu yang pertama adalah apa? sebagai brand, kita mau lihat yang namanya size highlight kita ada disini ada size contribution by age angkanya berapa sih? nah disini ada hal-hal cerita yang cukup unik banyak brand yang sebenarnya gak tahu dia hanya ngirang dia hanya kira-kira kira-kira customer saya umurnya umur sekian lah jadi ada satu brand itu dia jualan hijab karena dia tahu ini dia double revenue dia dalam waktu satu periode apa yang dia realized? yang dia realized gini ternyata hijab itu yang dia jual itu banyak dibeli oleh young moms mami muda umurnya sekitar 25 sampai 35 tahun padahal saat brand ini meng-advertise di instagram media yang dia pakai adalah apa? yang dia pakai adalah selera anak-anak remaja umur 20 tahun 15 tahun sebagai model selera anak remaja dan selera young moms hijab itu beda mungkin kalau yang remaja lebih suka yang warna-warna cerah kalau ini lebih suka yang warna pastel dan lain-lain so just knowing this dia bisa switch instagram adanya dia dan lain-lain supaya cater yang umur sekian that's the power of knowing as simple as your customer age sama gender nah disini juga disini juga kita masih lihat nih ada dua members yang kita punya dari member ini berapa banyak yang akhirnya jadi advocate kita nyebar-nyebarin link mengenai brand kita promosi ke teman-temannya dari sini berapa banyak yang akhirnya jadi new customer di outlet kita dan dari new customer ini berapa banyak yang akhirnya akhirnya benar-benar membeli dan berapa revenue yang di generate oleh new customer ini saya akan go really quickly karena saya cuma waktu ada waktu mbak menit lagi jadi kita lihat ada each wise sama average transaction per visit itu juga semua kelihatan umur berapa yang terhasilnya gede atau umur berapa yang visitnya sering karena itu bisa dua hal yang berbeda tuh karena ada customer kita yang kalau orangnya lebih tua spendingnya lebih besar tapi datangnya jarang atau yang spendingnya lebih kecil tapi datangnya sering ini lebih muda siapa yang paling sering nge-refer brand kita ke teman-temannya mereka yang umur berapa sih yang profile seperti apa sih kita ada kita ada sebetulnya dengan RFME ada resensi ada frekuensi ada monetary evocacy resensi itu apa resensi itu adalah yang tadi seberapa terakhir-akhir ke teman-teman kita kapan apakah kemarin apakah dia datang bulan lalu apakah tahun lalu frekuensi ini sebanyak apa sih apakah dia cuma one timer apakah dia repeater monetary ini sebesar apa dan terakhirlah evocacy seberapa sering dia nge-refer brand kita ke teman-temannya tujuannya apa tujuannya adalah kita mau bagi customer kita mulai dari level champion loyal customer sampai hibernating kenapa karena per each segment step-in itu akan beda-beda cara kita ngerti champion dengan promising dengan hibernating itu semuanya beda cara baginya gimana cara baginya resensi itu kita bagi 5 cluster dari yang paling sering datang paling terakhir datang sampai udah lama gak datang frekuensi sama dari yang paling sering datang sampai yang jarang datang lalu monetary sama dari yang spendingnya besar sampai spendingnya kecil nah dari sini setiap customer itu kita kasih kode contohnya customer ini resensinya dia adalah 3 frekuensinya adalah 4 monetarynya adalah 5 artinya apa 3, 4, 5 itu dia jatuh di posisi loyal customer oh kita tahu nih oh jadi si A ini loyal customer cara kita nge-treat mereka promosi yang kita memberikan ke mereka itu semua akan berbeda dengan cara kita memberikan promosi siapa ke hibernating fokusnya pun sama siapa yang hanya customer aja sering datang saja atau siapa yang udah jadi super advocate kita siapa yang sering core-core mengenai kita di social medianya mereka ini saya skip jadi tadi kita udah bahas mengenai dari advocate sampai ke segmentize nah berikutnya adalah apa gimana cara kita bisa kasih personalized communication and offer ke customer kita personalized itu apa sih ada product personalization offer personalization sama time jadi beda-beda nih setiap orang dalam segi timing produk apa yang dia beli atau offer apa yang saya mendapatkan sebagai sebuah customer ini data yang kita perlu tahu jadi kayak orang ini dia itu seberapa sering sih dia beli resensi, frekuensi, monetary, avokasinya semua kelihatan skornya dia di brand kita itu berapa sih apakah tinggi atau redah dan kemungkinan dia untuk churn atau balik lagi ke kita itu seberapa besar sih atau seberapa besar dia akan say di brand kita ini semua kita harus tahu dari segi satu customer dari saya bilang di awal tak kenal maka tak sayang setelah itu kita perlu at least kalau mau personalized campaign at least dia tahu namanya dulu deh jadi saat kita mau miripin push notification kita mau mengirimin email kita tahu nih hey Talvan excited to have you here ini promosinya dan lain-lain orang lebih ngerasa ada personalitasinya gak mass message saja nah saat kita kirimin campaign entah itu dalam bentuk email campaign entah itu dalam bentuk push notif atau SMS kita perlu tahu berapa yang open rate berapa yang akhirnya jadi revenue kita ada promosi hari ibu diskon 30% kenapa open rate ini penting karena kita perlu tahu title kita di email tersebut itu bagus atau tidak karena kalau titlenya jelek open rate-nya pasti drop setelah title-nya di klik orang buka kita perlu lihat conversion-nya berapa persen yang akhirnya orang buka dan jadi revenue buat brand tersebut karena kalau ternyata conversion rate-nya rendah ini kan 2% nih ini kan rendah apa yang what is it saying the campaign is not relevant to me atau the campaign is not good enough for me diskonnya kurang gede lah atau gak relevan saya cowok ditawarkan beli rok yang gak akan saya beli atau kemungkinan timing-nya salah jadi ada sebutnya time hitmap apa yang diukur saat suatu brand nyirin campaign ke customer-nya dia berapa lama kemudian customer itu jadi membeli barangnya when the brand send a campaign how soon it transit into a revenue jadi kalau disini kita lihat nih oh kalau brand itu ngirim ini semakin biru semakin tua semakin bagus ya teman-teman jadi kalau brand ini ngirimnya itu di hari Rabu jam 7 malam ternyata paling customer-nya paling responsif kenapa? karena dari semua yang dikirimin 3.092 orang itu jadi customer dibandingkan kalau dia ngirimnya hanya di hari Rabu jam 10 pagi per example so time hitmap-nya kelihatan dan saya tahu nih kita kalau mau ngirim customer customer paling responsifnya di hari apa jam berapa sih? nah terakhir adalah gimana caranya kita bisa dapat new customer with high value yang pertama kita kalau mau mancing kita mau mancing di kolam yang ikannya besar sorry ikannya besar disini high value-nya caranya gimana? kita udah tahu ya customer kita udah bagi kita udah bisa bagi nih yang mana yang low value yang mana yang high value dan karena kita dapat email-nya mereka kita bisa masuk kita bisa pakai yang namanya Facebook Lookalike Marketing jadi email teman-teman yang teman-teman punya databasenya itu sama dia ditaruh di Facebook teman-teman ditaruh di Facebook dan dipromosin ke Lookalike Audience efeknya adalah apa? iklan kita akan dipromosikan ke audience yang serupa dengan customer kita yang high value jadi teman-teman dari segi cost of advertising itu jauh lebih kecil tapi jauh lebih efektif saya udah kehabisan waktu terima kasih banyak atas atensinya terima kasih banyak ayo kita jauhin ke QN ya terima kasih mas Taufan ini kayak kuliah 3SKS ya ya crash course mas makanya tapi salah satu hal yang paling saya ingat tadi dari materi mas Taufan adalah saya baru saja ternyata saya selama ini sekolah SDSM SMA itu ternyata menggunakan model subscription ya iya mas tapi ya mas kalau tadi agak terlalu cepat oke mas ini udah ada beberapa pertanyaan nih kita langsung QN ini ada dari sebentar tidak kita pilih beberapa ah ini dia dari mahasiswa nih mas namanya Fernando Redondo dari UNY Yogyakarta tanya ke Pak Taufan bagi usaha kecil-kecilan yang dilakukan mahasiswa ini produknya kaos gimana caranya bisa buat lewati program buat customer yang rata-ratanya juga mahasiswa itu kayak gimana karena customernya juga dari sisi preferensi low budget dan cenderung ignoran terhadap loyalty nah ini buat cara membangun loyalty program yang relief buat mahasiswa dan gak ribet itu kayak gimana tadi tadi kalau mas Fernando ngeliat kan ada tiga macam loyalty program ada yang ada yang stamp ada yang point ada yang autopilot reward justru kalau buat saya kalau memang customer yang ini low budget jadi kita sepertinya price sensitive customer itu paling enak dimainnya loyalty mas dan satu lagi orang kalau kelemahannya dari point adalah orang mesti nunggu kan mesti akumulasi point baru dapat free apa yang saya lihat adalah kalau seperti ini kita bisa main di antara di autopilot jadi saat saya datang saya dapat discount 0% karena saya karena saya price sensitive saya dapat discount 0% tapi kalau saya kembali lagi dalam waktu 10 hari atau kalau saya di set saya dapat discount lebih besar jadi sebagai customer saya di incentive saya di incentivize untuk balik dalam jangka waktu tertentu itu customer lebih suka mas dan dia gak usah mikirin point gak usah mikirin stamp dan itu sebenarnya lebih simple apanya kalau bisnisnya simple ya ini kan usaha kecilan nih itu bisa di track secara manual mas Fernando oke makasih mas ini berikutnya ada nih dari mas Yusak mas dia bertanya untuk loyalty autopilot apakah bisa juga diterapkan untuk produk yang non essential atau produk yang non daily atau produk yang weekly gitu mas saya gak tau produknya mas tapi sebenarnya itu bisa tapi again setiap produk kan kita gak tau saya gak tau produknya mas ini apa jadi kita mesti lihat case by case nya per produk tapi again dari segi point stamp subscription autopilot itu bisa lari ke semua produk cuman memang secara aturan lainnya mesti beda-beda mas gak bisa disamain tapi untuk aku nanya ini mas sedikit mas Tovan untuk customer retention ini yang tadi mas Tovan jelaskan itu hanya berlaku untuk konsep B2C tapi apakah juga bisa buat diterapin di konsep B2B ya mas konsep B2B bisa mas jadi kalau kayak konsep B2B itu kita cuma contohnya catering itu kan konsep B2B yang pertama yang kedua banyak di kantor-kantor itu udah ada yang mulai langgaran kopi jadi setiap hari aqua galon deh itu kan B2B tapi sekarang gimana caranya kan yang jualan water galon ini kan banyak nih ada Amidis Aqua Ades Nestle dan lain-lain gimana caranya supaya customer itu gak pindah ke lain hati itu yang perlu di lock apakah kita mau ngelock dalam waktu setahun jadi misalnya kalau saya misalnya gini kita ngomongnya water galon deh kalau saya bayar di muka berapa untuk jangka waktu satu tahun saya akan dapat water galon setiap bulan dengan jangka waktu yang lebih murah tapi kan saya sebagai customer sudah di lock sama setahun mas at least bisnis tersebut aman sama setahun dapat revenue dari saya terus itu B2B konsepnya jadi again memang bisa tergantung bisnisnya apa makanya dari segi kita kalau kita ada setiap ada klien yang lama itu sebenarnya bukan di implementasinya tapi di brainstorming programnya mau seperti apa gimana caranya ini kita bisa kama kita program yang bisa jalan untuk si customer juga oke selanjutnya nih mas ada dari Gabriela Tiara Natasya mungkin tadi ini mengacu ke yang masalah advocate terutama yang social selling tadi dia nanya ke mas Tovan is MLM dan virtual franchise is the same concept tadi kayak pernah sempat dibahas juga sama mas Tovan tadi jadi konsep yang ini itu sebenarnya banyak mirip kayak ada yang disebutnya affiliate ini yang kita sebut mirip-mirip ya ada affiliate ada reseller ada virtual franchise ada juga MLM nah bedanya apa bedanya yang pertama kalau MLM itu dia multi level jadi komisinya itu mesti gede karena memang dia multi level cuman yang perbedaan dari virtual jadi gini kenapa sih orang mau jadi franchise karena saya itu gak mau pusing-pusing mikirin sistem saya gak mau pusing-pusing mikirin the product development sebagai sebuah sebagai orang yang memfranchise suatu brand ya saya mau franchise aja misalnya saya franchise saur sally yaudah saya franchise yogurt tersebut saya gak mau pusing saya buka tempat di mall orang-orang dateng jadi saya mau fokus di penjualannya aja nah sistem yang kita bangun dengan virtual franchise itu exactly like that modelnya jadi saat saya menjadi virtual franchise suatu brand itu saya akan punya link yang isinya adalah toko saya jadi kalau kayak kita ke mall ada tokonya itu adalah toko to fun disana orang bisa beli barang saat orang beli barang franchisor akan ngirimi barangnya tersebut ke orangnya yang paling yang membeli barang tersebut dan saya sebagai orang yang menyebarkan produk tersebut saya akan dapet komisinya jadi sebagai sebuah franchise kita akan dapet sistem produk dan lain-lain kita gak bisa pusingin yang kita perlu tahu adalah kita perlu jualan aja ke customer nya dia berinya apa sama MLM kalau MLM kadang-kadang mereka mesti beli barangnya sendiri mas jadi beli barangnya dulu terus mesti nge-recruit dan lain-lain kalau ini fokusnya gak ke arah situ oke kemudian lanjut nih mas pertanyaannya banyak banget jadi ada beberapa karena wafian terbatas juga ini dari mungkin Mbak Eli Sofah dia nanya loyalty program apakah hanya dalam bentuk mobile aplikasi kalau mungkin dia merujuk sekarang banyak banget retail store yang ada aplikasinya sendiri dan kita dipaksa untuk download kalau dia seberapa efektif orang mau download aplikasi karena begitu banyak toko melakukan hal yang sama orang jadi orang gak mau download aplikasi baru terus-terusan bayangin kalau saya belanja di beberapa brand semua brand punya internet to be in an app form bisa juga dalam bentuk website jadi orang mau download aplikasi dia tidak ke website aja itu yang pertama yang kedua adalah di tada kita juga ada appnya maksudnya tada wallet jadi tada apps kalau cari di playstore disana orang cukup download tada app satu app semua kartunya dia ada disana jadi dari segi brand gak perlu pusing bikin app baru lagi atau bikin website baru lagi sudah ada satu dompet netral dompet disebut dalam bentuk app namanya tada dimana mereka bisa taruh semua loyalty program yang mereka di tada app tersebut tujuannya supaya customer gak perlu pusing download semua lokal lokal app gitu oke mas lovan ini kayaknya waktu dia udah habis udah sangat habis waktunya terbatas tadi juga mas kofan juga presentasi sangat konferensif banget banyak data yang bisa diterapin bahkan tadi di kolom chat banyak banget yang minta ini presentasinya bisa di share apa enggak tapi sebelum kita tutup mas kofan aku mau minta closing remarks dari mas kofan untuk sesi kali ini saya balik ke apa yang tadi saya sharing sempat seberapa kali sebenarnya konsep dari loyalty ini simple kok tak kenal maka tak sayang jadi as a brand enggak ada orang yang suka ditreat secara maasal orang seperti itu secara personalized i want you to know my name my behavior my preference barangkak yang saya suka dan lain 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 jadi sebagai customer kita minta untuk disayang tinggal sebagai brand gimana caranya brand bisa mempengar saya sebagai orang bukan hanya sebagai consumer saja disitu butuh teknologi butuh metodologi dlll tapi ini dimana supaya saya lebih sayang dengan customer saya supaya customer saya sayang dengan saya lagi oke itu dia tadi intinya adalah bagaimana konsumen sayang kepada kita dan brand juga sayang kepada konsumen terima kasih banyak mas buat waktunya di siang hari ini thank you sama-sama nanti kita ketemu lagi kalau situasi sudah memungkinkan kita sharing lagi barang-barang di marketer siap terima kasih ya mas ya selamat buat teman-teman marketer semua jangan kemana-mana tetap di marketer yang 2020 more creative dan more productive habis ini kita bakal masih ada sesi di pukul 12 sampai pukul 1 siang nanti di room 1 di room ini nanti bakal ada pooping is not boring bersama chef dikdik maulana dari the harris fair to hotel kemudian di room 2 nanti akan ada keep active and healthy in new era bersama mas jeff budiman dari faith company dan juga ada mas christian carlo tambah dan juga mas kipe yang akan menjadi narasumber di sesi di room 2 nanti pada pukul 12 dan di sesi di room ketiga di pukul 12 sampai pukul 1 akan ada stay positive berkerman dari teman-teman di golden space indonesia nah silahkan pilih mau yang mana stay contoh si marketer more creative dan more productive sampai jumpa di sesi berikut terima kasih terima kasih Terima kasih.